Intro Hari bahagia yang dinanti artis titir Raju Bintang tiba Setelah 3 tahun melewati kesendirian pasca perceraiannya dengan Aksan Schumann Artis yang juga drummer cantik itu akhirnya resmi melepas masalah jangnya Dengan seorang pengusaha bernama Adrianto Joko Sutono Pernikahan ini merupakan pernikahan kedua untuk pemilik nama lengkap titi Handayani Raju Bintang tersebut Prosesi akan nikah sendiri sudah dilakukan Sabtu pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Di kediaman orang tua mempelai pria di kawasan Berawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sedangkan untuk resepsi pernikahan baru digelar siang harinya Sayangnya pernikahan titi dan Adrianto berlangsung tertutup Baik akad nikah maupun resepsi, awak media tak diperbolehkan untuk berada di sekitar rumah Tak hanya itu, tak seperti pernikahan selebriti lainnya Pihak penyelenggara pernikahan juga tak memberikan ruang khusus Juga televisi yang biasanya dipakai untuk melihat prosesi pernikahan Kendati begitu dalam beberapa foto-foto yang diunggah kalangan terdekat titi Di acara akad pernikahannya titi tampak cantik Dalam balutan kebaya Jawa berwarna putih lengkap dengan dandanan Pais Ageng Sementara anak semata wayang titi Miyake Syakuntala Terlihat kompak mengenakan kebaya khas Jawa Terut menemani sang ibu Nayang hari itu tengah berbahagia Selain itu tampak juga foto titi beserta sang anak yang tengah bersanding dengan Adrianto Yang telah memiliki dua orang anak Hadir pula sejumlah selebriti seperti Soraya Larsati dan Sandra Dewi Yang turut berpose dengan kedua mempelai Diungkapkan Dedan Supriyatna yang merupakan paman dari Adrianto Titia resmi menikah dengan mas kawin cincin emas seberat 50 gram Sementara untuk wali pernikahan didaulat budayawan MH Aino Najib Sebagai wali dari pihak perempuan Alhamdulillah tadi jam 8.30 Sudah berlangsung akan nikah Yang dipimpin langsung oleh kepala KUA Kebayaran Baru Dan kedua biak sudah berja Dalam acara tersebut sudah berjalan lancar Dan saksi-saksi juga Alhamdulillah dari kedua besan itu Telah datang lengkap Baik itu dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki Karena ini tempatnya kan di tempat mempelai laki-laki Dokter Andes Samsudit Yang jadi saksi siapa? Yang jadi saksi Emma Aino Najib Dari pihak perempuan Kemudian dari pihak laki-laki Bapak Redma Ibu Dewi ada Mas Kawinnya itu berupa cincin mas Berapa lima puluh gram Tak banyak media memang yang mencium kisah cinta Titi dengan suaminya kini Begitupun dengan sosok Adrianto nyaris tak terlihat selama ini dengan Titi Dalam beberapa media disebutkan bahwa Adrianto merupakan anak ketiga dari pasangan pengusaha Purnomo Prawiro dan Endang Basuki Di usia 38 tahun ia sudah berhasil menjabat posisi penting di banyak perusahaan Bahkan Adrianto berhasil menjadi salah satu direktur di sebuah perusahaan taksi terkemuka di Indonesia Sementara prestasi organisasi Adrianto juga dikenal menjabat ketua umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat Atau DPP Organda Periode 2015-2020 Titi sendiri dalam beberapa media sebelumnya pernah mengaku nyaman dengan Adrianto Yang tak keberatan dirinya tetap menjalani karir di dunia hiburan walau sudah memiliki keluarga baru Pihak Perempuan Alhamdulillah tadi jam 8.30 sudah berlangsung akan nikah Yang dipimpin langsung oleh Kepala KUA Kebayaran Baru Dan kedua biak sudah berja apa namanya Dalam acara tersebut sudah berjalan lancar Dan saksi-saksi juga Alhamdulillah dari kedua besan itu Telah datang lengkap Baik itu dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki Karena ini tempatnya kan di tempat mempelai laki-laki Dokter Andes Samsudit Yang jadi saksi siapa? Yang jadi saksi Emma Ainun Majid Dari pihak perempuan Kemudian dari pihak laki-laki Bapak Redma Mas Kawin sendiri Pak? Ibu Dewi ada Mas Kawinnya itu berubat cincin mas Berapa? 50 gram Tak banyak media memang yang mencium kisah cinta Titi dengan suaminya kini Begitupun dengan sosok Adrianto nyaris tak terlihat selama ini dengan Titi Dalam beberapa media disebutkan bahwa Adrianto merupakan anak ketiga dari pasangan pengusaha Purnomo Prawiro dan Endang Basuki Di usia 38 tahun ia sudah berhasil menjabat posisi penting di banyak perusahaan Bahkan Adrianto berhasil menjadi salah satu direktur di sebuah perusahaan taksi terkemuka di Indonesia Sementara prestasi organisasi Adrianto juga dikenal menjabat ketua umum Dewan Pengurus Pusat Organisasi Angkutan Darat atau DPP Organda periode 2015-2020 Titi sendiri dalam beberapa media sebelumnya pernah mengaku nyaman dengan Adrianto Yang tak keberatan dirinya tetap menjalani karir di dunia hiburan walau sudah memiliki keluarga baru Hai 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 selamat pagi pemirsa apa kabar anda minggu pagi ini semoga menyenangkan semangat terus walaupun hari libur ya Seperti biasa ini dia insert pagi serian Ibram Dan selenatan cuaca hujan kayaknya enak banget nih ya tarik selimut sambil menyaksikan informasi-informasi dari dunia selebriti Betul sekali informasinya bahagia sekali pemirsa ya Kalau tadi kita melihat kebahagiaan dari seorang Titi Rajo Bintang dan juga sang suami tercinta Adrianto Joko Sutono pas banget yang satu selebriti yang satu pengusaha pasti sibuk banget di rumah tangganya Nah ini kan sebenarnya hubungan mereka juga tidak sampai tercium ya dengan halayak ramai Tapi mungkin teman-teman dan nikahnya pasti tahu Betul dan walaupun kemarin pernikahannya ini agak sedikit tertutup cuma kerabat dan juga sahabat Tapi yang pasti kita doakan semoga ini menjadi pernikahan terakhir untuk Titi Rajo Bintang Amin 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 Untuk Adrianto Joko Sutono Amin pokoknya kita doakan semuanya semoga bahagia Kalau ngomongin soal bahagia ada selebriti lainnya yang berbahagia pemirsa Kemarin ada seorang perempuan cantik berusia 22 tahun yang akhirnya menikah muda bernama Vita Anggraini Oh akhirnya menikah juga Menikah Dalam usia muda 22 tahun menikah untuk yang pertama kali Semoga jadi yang terakhir juga dong ya Oh ya pastinya dong kita selalu mendoakan yang baik Dan kita juga akan melihat informasinya sesaat lagi tetap di Instant Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!